Diurutkan ya Pak Surya Dharma dulu. Sini Pak, Bapak sini. Pak Surya Dharma ya. Amat Huseyri, Ibu Misla ini, baru yang di belakang satu Pak Sartono. Baik ya, Pak Surya Dharma akan menjelaskan soal kecurangan surat suara yang sudah tercoblos untuk nomor urut dua di dalam TPS. Kemudian dua diperintah oleh Lurah Sido Mulya Timur. Sido Mulya Timur mana ini? Lampung. Rio ya. Untuk menanda, mendata penerima bansos tetapi khusus untuk pendukung 02. Silahkan Pak. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Surya Dharma dari Pekanbaru Riau. Sama seperti yang dijelaskan tadi, saya akan menjelaskan tentang tercoblosnya surat suara dalam kotak Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 14 Februari, di TPS 41, telah dilakukan pemilihan umum, tepatnya pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan DPD, DPR RI, DPR Kota, dan DPR Provinsi. Setelah selesai melakukan penghitungan pagi, kita melakukan penghitungan surat suara yang kita terima dari dalam kotak Presiden dan Wakil Presiden dan kotak-kotak yang lainnya. Yang kita terima itu jumlah surat suara yang kita terima, 305 lembar surat suara dengan linkian 299 DPT dan 2 persen tambahan. Setelah selesai melakukan pemilihan, terdapat data DPT yang menggunakan hak pilih itu 228 orang. Akhirnya, selesai pemilihan, kita melakukan penghitungan surat suara. Sebelum melakukan penghitungan, kita hitung jumlah surat suara yang tidak terpakai. Itu jumlahnya 77 lembar surat suara yang tidak terpakai dan langsung disilang. Kemudian, kita hitung jumlah surat suara dari dalam kotak-kotak suara Presiden dan Wakil Presiden. Di plano, kita tulis, kita data itu nomor 01 ada 107, nomor urut 2 itu 109, dan nomor urut 3, 13. Setelah kita jumlahkan total surat suara dan satu surat suara tidak sah. Setelah kita jumlahkan semua total surat suaranya ada 230 surat suara dari dalam kotak surat Presiden. Padahal DPT yang menggunakan hak pilih adalah 228 orang. Setelah kita cek secara berulang, akhirnya atas kesujuan pengawas dan saksi, kita cek surat suara yang telah dihitung tadi. Pada saat kita mengecek satu persatu, terdapat surat suara yang kosong tanpa identitas TPS dan tanda tangan ketua TPS-nya. Ada lebih berapa, 10? Ada dua lembar. Jadi, dari dua lembar ini, kalau itu memang ada yang memasukkan dua lembar surat suara ini. Karena 228 ditambah 77 tetap 305. Jadi, kalau kita masukkan yang dua lembar ini, itu 280, eh, 230, 230, 230 tambah 77, jadi 307. Padahal yang kita terima 305. Akhirnya ada saksi yang membuat berita keberatan. Nah, itu kita serahkan ke PPS. Bapak waktu itu sebagai apa di sana? Saya sebagai warga di sana, Pak. Bukan di TPS itu? Oh, di TPS sebagai pelaksanaan anggota TPS. Oh, jadi. Oke, lanjut apa lagi? Yang untuk di TPS itu setelah kita lakukan, apa, tanggal 15, kita serahkan seluruh kotak suara ke PPS. Dan kita serahkan surat keberatan itu bersama surat suara yang dua itu, dua lembar itu ke PPS, petugas PPS-nya. Terus, yang di Situ Mulyo? Ya, kemudian yang kedua, pada tanggal 8 Februari, sekitar pukul 16.30, saya ke Sekretariat PPS, itu tepatnya di Kantor Lurah, untuk mengambil dana operasional TPS. Di situ diserahkan formulir pada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan Bansos. Terus, pelaksananya bagaimana? Pelaksananya saya serahkan sama Ketua RT, Pak. Bapak tidak tahu pelaksananya, apakah itu jadi kenyataan? Tidak. Tidak? Tidak. Kenapa? Karena itu kan bukan saya yang mendatanya, Pak. Bapak tidak tahu kenapa tidak jadi dilaksanakan? Bukan tidak tahu tidak jadi dilaksanakan, apakah itu dilaksanakan atau tidak. Oh, tidak tahu selanjutnya. Ya. Oke. Itu yang nyuruh di kelurahan siapa? Mendata untuk? Kelurah. Kelurah? Siapa namanya? Namanya juga tidak bisa saya sebutkan sini, Pak. Ini persidangan. Tidak usah. Nanti malah keterangan Bapak jadi dilakukan nanti. Maksudnya nama kelurahannya? Nama lurahnya. Oh, nama lurahnya apa? Ibu Yuliarti. Yuliarti. Yuliarti ya. Langsung ke Bapak atau ini Bapak sudah menerima informasi itu berantai? Langsung ke saya. Oh. Yang langsung diserahkan Pak RT itu apanya oleh Bapak? Formulir. Formulirnya? Ya. Supaya diisi gitu ya? Ya. Tapi di sana faktualnya nomor 1 mendapat 107. Ya. Nomor 2 100. 109. 109 terus ini 17, 11 ya? 13. 13. Baik. Satu surat-surat tidak sah. Ijin majelis mohon ditanyakan itu di TPS 41 tadi di desa apa? Nanti Bapak beritanya apa Pak? Nanti Bapak beritanya. Oke?